Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Karena tidak tahan dengan suhunya, Willy dan sang ayah pun menggali ruang bawah tanah dan tinggal di dalamnya sambil menambang batu opal. Cerita ini tersebar ke seluruh dunia. Para pemburu permata di seluruh dunia pun kemudian berdatangan dan membangun tempat tinggal di sana sambil memburu batu opal. Saat ini terdapat 70 tambang batu opal lengkap dengan para penambang yang tinggal dan membangun rumah di bawah tanah. Sembari mengeruk tanah untuk membangun rumah, mereka juga mendapatkan batu yang mereka cari. Para penambang ini membentuk sebuah masyarakat kota dan membangun fasilitas-fasilitas umum di bawah tanah. Kota bawah tanah ini menjadi salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi jika Anda sedang berada di Australia. Sama seperti Jakarta, Tokyo ternyata juga merupakan salah satu kota yang rawan banjir. Ibu kota Jepang ini dikelilingi oleh beberapa sungai, yakni Ochikotoni, Kuramatsu, Nagakawa, dan Arakawa. Tetapi Tokyo selalu luput dari bencana banjir, meskipun hujan deras melanda terus-menerus. Rahasianya adalah Tokyo memiliki terowongan banjir yang dalamnya sekitar 50 meter dengan panjang 6 kilometer. Sistem kerjanya adalah dengan menyalurkan air luapan banjir dari sungai-sungai ke dalam terowongan ini. Air tersebut disimpan dalam tangke besar, lalu dipompa keluar ke sungai Edogawa yang terletak di dataran rendah di pinggiran Ibu kota Jepang. Proyek yang memakan dana hingga 19,3 triliun rupiah ini menjadi solusi bagi kota Tokyo yang dulu sering mengalami kerusakan akibat banjir. Uniknya, setiap musim kemarau, saluran ini kering tanpa air serta tes pun. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Kota Tokyo untuk menambah pemasukan pemerintah dengan membuka saluran khusus ini untuk wisatawan asing dan domestik. Setelah Amerika mengirim bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki, pemerintah Amerika segera memikirkan cara untuk melindungi diri jika ada serangan balasan dari Jepang. Mereka memilih hotel mewah Green Beer untuk membuat sebuah tempat perlindungan yang aman dari serangan nuklir. Pemerintah Amerika membangun sebuah bongkar di bawah hotel tersebut, lengkap dengan fasilitas untuk hidup. Di dalam bongkar ini terdapat ruang pertemuan, rumah sakit, kamar tidur dan perabotannya, dapur, serta cadangan makanan. Bongkar ini dikelilingi oleh dinding baja cukup tebal dan kuat untuk menahan serangan nuklir. Setiap detail keperluan hidup juga ada di sini. Selama 30 tahun keberadaan bongkar ini menjadi rahasia pemerintah Amerika. Bahkan warga Amerika sendiri tidak tahu lokasi bongkar ini. Ketika akhirnya rahasia ini dibuka, bongkar ini menjadi salah satu objek wisata yang paling menarik perhatian masyarakat. Di sini kita seperti melewati mesin waktu, karena perabotan dan peralatan yang ada di dalam bongkar merupakan desain produk tahun 1950-an. Masih dari warisan perang, di Vietnam ada sebuah terowongan sempit yang merupakan bekas terowongan yang digunakan para pejuang Vietnam untuk bergerilia pada perang Vietnam. Terowongan ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak diketahui oleh tentara Amerika. Pintu masuknya sangat kecil. Jika ingin memasukinya, kita harus berdiri dengan mengangkat tangan, lalu masuk perlahan menuju lubang. Namun terowongan ini memiliki fasilitas yang lengkap. Di sini terdapat rumah sakit dan gudang untuk memasuk makanan dan persenjataan. Untuk mengecoh tentara Amerika, pejuang Vietnam memasang perangkap-perangkap sederhana namun mematikan di sekitar pintu masuk terowongan. Sekarang terowongan ini terbuka untuk umum dan menjadi objek wisata yang menarik. Namun jika berani masuk ke dalam terowongan, bersiaplah dengan penyambutan kelelawar-kelelawar yang menjadi penghuni terowongan. Di Edinburgh, Skotlandia ada sebuah jalan yang sempat ditutup selama 400 tahun dan menimbulkan berbagai cerita horror pada masyarakat. Jalan itu bernama Mary King's Close. Jalan ini awalnya sama dengan jalan-jalan di kota Edinburgh. Nama jalan diambil dari nama putri seorang pemilik properti kaya raya pada abad ke-17. Jalan Mary King akhirnya tertutup untuk umum ketika kota Edinburgh dilanda wabah penyakit pas. Semua warga yang menderita penyakit pas ditinggalkan di jalan Mary King dan tidak boleh keluar dari sana. Bukannya mendapatkan perawatan, mereka dibiarkan menderita sampai mati di jalan tersebut. Walaupun wabah penyakit pas sudah berlalu, jalan ini menjadi jalan yang terlupakan selama beratus-ratus tahun. Akhirnya pada abad ke-19, jalan ini dibuka untuk umum dan menjadi objek wisata bertemakan horor. Kabarnya ketika melewati jalan ini, para pengunjung akan merasakan energi negatif. Tak jarang beredar berbagai cerita mengenai hantu penunggu di jalan Mary King's Close ini. Salah satu hantu paling terkenal adalah hantu Annie. Kemunculan sosok Annie sering terlihat berjalan atau bermain bersama boneka kesayangannya. Tidak jarang para pengunjung meninggalkan boneka atau permain di depan kamar yang diduga adalah tempat tinggal Annie yang terakhir. Seperti namanya Salt Cathedral atau Cathedral Garam, gereja di Kolombia ini memang terbuat dari garam. Gereja ini dibangun di bawah tanah, tepatnya di dalam terowongan tambang garam atau sekitar 200 meter di bawah gunung Halite, Kundinamarka. Pembangunan gereja ini berawal dari seorang penambang yang ingin mengukir sebuah tempat suci untuk berdoa. Setiap hari sebelum mulai bekerja, mereka berdoa memohon perlindungan. Lama-kelamaan pembangunan membesar menjadi sebuah gereja dan akhirnya diresmikan pada 15 Agustus 1954. Namun gereja ini ternyata dipertanyakan keamanannya. Pada 1990, pihak berwenang terpaksa menutup gereja ini. Tetapi pemerintah mulai mengerujakan gereja baru yang lokasinya berdekatan dan masih dalam lingkungan terowongan tambang. Desain interiornya semakin bagus. Alhasil, gereja baru ini menjadi salah satu bangunan yang paling menarik perhatian di Kolombia. Pemirsa itulah tujuh objek wisata yang ada di perut bumi. Apakah ada yang sudah Anda kunjungi? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.